Kita ke informasi pertama, Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meninjau langsung sejumlah UMKM di Ambon City Center. Didampingi Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi, Sandiaga Uno membagikan 3 tips sukses UMKM untuk bertahan di masa pandemi. Dalam kunjungan kerjanya ke Ambon, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkesempatan berbincang-bincang dengan para pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di Ambon City Center. Pada bincang-bincang yang bertemakan ngopi sore Deng Sandiaga Uno, dia berpesan agar setiap produk yang mau dipasarkan mesti memiliki konten menarik agar mudah diterima di pasar. Selain itu, Sandiaga Uno juga mengapresiasi berbagai produk yang dihasilkan para pelaku UMKM yang ada di Kota Ambon dan mengajak para pelaku UMKM untuk tetap kreatif serta bangkit bersama-sama dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Terutama di Ambon City Center, saya melihat tadi masing-masing dari para pelaku UMKM menciptakan branding-branding yang kuat dan harapan ini saya tadi menghitung lebih dari 200 lapangan kerja yang tercipta. Nah, ini mesinnya menjadi semangat kita dan pesan yang sangat dominan terhadap inovasi agar produk-produknya memiliki tingkat inovasi yang tinggi, adaptasi terhadap protokol kesehatan. Saya selalu bilang, jangan lupa untuk terhadap protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan ketiga adalah kolaborasi. Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno akan memastikan setiap pelaku UMKM di Ambon akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan yakni keterampilan manajemen dan digitalisasi melalui pelatihan. Terima kasih telah menonton!